Halo semuanya balik lagi bersama saya di channel Henry Gamers temen-temennya Oke jadi di video kali ini aku mau ngebahas soal loading file lagi temen-temennya loading file led atau atau login file led ya temen-temennya lebih tepatnya login file led sih Bang gimana sih cara ngatasin login file led itu temen-temen Oke disini aku tuh kasih tunjuk dulu ya temen-temennya ya ke temen-temen dulu nih kukasih lihat dulu ya ke kalian dulu ya bahwa GTA ketuk lagi nggak bisa di login in nah oke di sini loadingnya temen-temennya Nah biasanya kalau udah gini Oh iya dia malah udah masuk Oke ternyata Iya ini ya rupanya ya hmm oke bodoh banget nah jadi gimana cuman-cuman eh pertama eh temen-temennya biar aku pas in dulu teman-teman biar kita bisa nggak aircon lagi eh nggak aircon lagi sorry kita bakal geser dulu temen-temennya biar kalian gak tahu ya kalian mau bypaskan punya gua nggak boleh oke oke di sini kita bakal aku atur-atur dulu temen-temennya di sini aku atur dulu eh pertama kita clear terus auto port terus injek terus nah kalau udah ini kita buka lagi itunya kita bakal coba temen-temennya apakah bisa atau enggak temen-temen kita play dan start biasanya ada ada loading file loading login login file tapi enggak tahu ini bisa atau enggak oke 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 ini not responding hmm bisa hmm kenapa aku mau bikin video dia langsung bisa ya giliran aku nggak bikin video dia nggak bisa ya udah bisa kita masuk dulu ya temen-temennya kita masuk dulu oke oke ini not responding oke nice Oke eh disini aku mau keluar dulu temen-temen sebentar aku mau keluar dulu sebentar kita ceknya aku matiin dulu ada beberapa yang pengen gua matiin di sini oke eh bukan yang koleknya tapi yang kesini oke nah disini temen-temennya aku udah selesai ya temen-temennya udah aku hancurin semua nih ya eh hancurin apa namanya ya intinya temen-temen kok intinya lagi kok langsung selesai ya nggak mungkin gitu juga ya konsepnya ya intinya eh aku sampai error nanti aku bikin lanjutan videonya aja ya nanti aku tunjukin kalian eh proses pas dia error aja temen-temennya jadi pas dia error file late lah ya Oke aku bakal sakitin videonya temen-temen sampai eh ya aku bakal skipin nanti aku bakal lanjutin lagi di video pas dia error lagi Oke gua bakal percepatin dari sekarang Oke temen-temennya ya jadi eh disini aku mau nunjukin kalian bahwa aku udah ngalamin lah namanya login file ya nah nih login file temen-temennya nih kalau kalian bisa gini itu terjadi karena kalian hanya but membutuhkan satu temen-temennya kalau kalian mau lihat dulu loading file-nya gitu itu gimana jadi kalian harus buka genta lagi karena genta ku hilang ini temen-temennya kebetulan yang taku lagi hilang eh closing lah gitu ya atau orang yang bilangnya tuh ya ah oke di sini aku langsung start aja jadi loading nah ini login ya login ya Nah gini nih Bang ini gimana bencara ngatasinya loading file ya login file-nya login file-nya nah yang harus kalian lakukan adalah yang pertama ya aku kasih tunjuk ke kalian eh gimana sih cara ngatasinya yang pertama yang pertama kalian jangan panik ya teman-teman jangan panik sedikitpun jangan panik yang pertama kalian tinggal klik run as dulu ke genta nya balikin ke asal dulu IP kita eh host kita lah ya ini ini ya temen-temen ini hostnya kita eh klirkan dulu nah kalau udah clear pastikan eh si GT nya ini balik normal ya temen-temennya balik normal hingga eh nggak kayak kita pakai cheat lagi teman-temen kita lihatin dulu oke kita beli harusnya udah balik normal sih oke ini udah balik normal nih nah ini ya udah balik normal ya tapi dia tulisannya masih Bang masih Bang login file-nya Oke login file-nya ini gini caranya teman-teman ya jadi eh yang pertama kalau gua kan pakai Bang Hendrik pakai kuota ah jadi eh hotspot lah ya hotspot dari HP kalau Bang Hendrik pakai hotspot HP itu tinggal lagi pecat mode pesawat aja teman-teman tunggu beberapa saat Oke sampai dia muncul icon-nya ya kita matikan mode pesawatnya langsung kita play hotspotnya oke balik lagi ke hotspot lagi teman-teman nah disini teman-teman disini yang harus kalian lakukan sama seperti yang di awal kita nganuin untuk pakai proxy-nya yaitu kita menggunakan run as eh ininya dulu teman-teman aku run as dulu ya Oke disini aku run asin aku geser disitu kita dulu ya kita anuin dulu oke oke disini kita enter ya sini enter terus kita pergi ke internet proxy terus kita klik di di bagian bawah ini clear dulu oke klik auto port oke langsung injek oke kalau udah injek masuk ke GT Hai pastikan dulu dia udah balik normal udah balik normal ya teman-teman ya disini aku kecilin teman-teman ya eh sebentar sebelum aku ini aku belum playin soalnya teman-teman Oke disini aku udah mulain kita tunggu kita lihat apakah loading file atau masih nah kalau udah kayak gini teman-teman ya berarti udah berhasil eh bukan berhasil sih belum berhasil banget teman-teman ini caranya adalah kalian ke email ya teman-teman aku bakal skipin bentar teman-teman kita nggak usah buka email dari Google ya berarti kita harus eh karena email aku eh nih ya jadi kita harus verifikasi dulu ya teman-teman ya Oke disini aku skip dulu sampai nanti kita baru bisa bahas ke dalamnya ya Oke ini udah selesai teman-teman aku udah verifikasi jadi kita udah bakal masuk lagi ya kayak gitunya ya Oke apakah masuk atau enggak kalau di status ini aku temen-temennya di nah ya beginilah cara mengatasi yang namanya loading pilot jadi kalian hanya mode pesawat aja atau tinggal restart modem kalian itu bakal balik lagi normal temen-temennya dia bakal balik normal dan di sini kalian bisa atur-atur enggak usah pakai anti graffiti juga bisa temen-temen di sini ya kita masuk lagi lah ya tapi kelemahannya di Genta ini masih belum ada yang namanya ini ya temen-temennya belum ada yang namanya auto bandet ya Jadi kalau orang masuk itu masih tetap harus bedet manual gitu ya harus bandet manual jadi ya wis lah kita harus bandet manual orang-orang yang jahil ya masuk-masuk wordnya Bang Henry ya kita harus nge-band manual tapi ya gini ada banyak kalau kalian pengen tahu tuh ya udah kalau udah kayak gini tinggal kalian sampai nikmatin kopi kalian dulu di rumah gitu ya ngopi nyeduh gitu ya kalau misalnya terjadi error lagi kayak gitu teman-teman ya kalian tinggal aktifin aja eh yang yang kayak aku lakuin tadi temen-temen ya ya gampang lah teman-teman enggak enggak susah-susah amat lah ya tinggal kalian login ulang aja dan Tara hasilnya bisa lagi kembali gitu ya atau kalian punya modem internet gitu ya modem internet ya atau pakai indihome lah atau pakai modem biasa kayak bisnet atau apalah gitu ya tinggal di reset aja modemnya itu teman-temannya reset terus kalian aktifkan lagi eh cheatnya dah balik normal lagi-lagi tuh ya nah ini hilang lagi nih c-nya hilang lagi nah itu gitu ya aku nggak ngerti kenapa dia bisa hilang nggak mungkin keberatan atau kayak gimana ya biasalah ya kita nih ya itulah Oke teman-teman ya udah nonton aku dari awal sampai akhir dan next nanti kita bakal bahas lagi video-video berikutnya ya oke see you the next time di video berikutnya bye bye